Halo Sosius, balik lagi di kelas Sosiologi Perspektif bersama aku, Novaran Juliantri. Sosius tau gak sih apa itu Sosiologi Komunikasi? Secara sederhana, Sosiologi Komunikasi merupakan cabang ilmu dari Sosiologi yang berasal dari dua kata, yaitu Sosiologi dan Komunikasi. Seperti yang kita tahu, Sosiologi sendiri adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat, serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Sedangkan Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antar dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Jadi, Sosiologi Komunikasi adalah ilmu yang mempelajari tentang proses komunikasi secara sosiologis. Hal ini sejalan dengan pendapat Sujono Sukanto bahwa Sosiologi Komunikasi mempelajari interaksi sosial, yaitu hubungan atau komunikasi yang menghasilkan proses saling mempengaruhi antara individu, individu dengan kelompok, dan antar kelompok. Sedangkan, menurut Dennis McQuill, Sosiologi Komunikasi merupakan hubungan interaksi sosial dalam masyarakat yang cakupannya luas, seperti halnya menggunakan media masa. Sebagai ilmu pengetahuan, tentu saja Sosiologi Komunikasi memiliki ruang lingkup, yaitu struktur, pusat perhatian, perilaku masyarakat, efektivitas komunikasi masa, dan efek-efek sosial. Mari kita bahas satu per satu ya, Sosius. Struktur adalah hubungan interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, sedangkan pusat perhatian adalah topik pembicaraan dalam berkomunikasi. Lalu, perilaku masyarakat sebagai komunikator dan komunikan menjadi objek penelitian dalam Sosiologi Komunikasi. Sedangkan, efektivitas komunikasi masa dan efek-efek sosial mengkaji pengaruh komunikasi terhadap kehidupan sosial masyarakat melalui media masa dan sosial media, seperti koran, televisi, Youtube, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Nah, Sosiologi Komunikasi juga memiliki klasifikasi yang terbagi ke dalam 5 jenis, yaitu komunikasi individu dengan individu, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi sosial, dan komunikasi masa. Dari definisi, ruang lingkup, dan jenis komunikasi di atas dapat diambil contoh sebagai berikut. Brian adalah YouTuber gaming yang terkenal. Ia membuat grup di aplikasi Discord sebagai wadah untuk berkomunikasi dengan fansnya yang begitu banyak. Brian merupakan individu yang berkomunikasi dengan fansnya sebagai kelompok yang besar. Dan sosial media Discord adalah wadah bagi Brian agar komunikasi berjalan dengan efektif dengan banyak orang. Pada saat ini, pengaruh sosial media begitu besar terhadap interaksi sosial masyarakat. Sosial media menjadi perantara untuk berkomunikasi. Maka, Sosiologi Komunikasi hadir sebagai kacamata untuk menganalisis fenomena-fenomena yang terjadi dari interaksi tersebut. Nah, dari sini Sosius sudah tahu kan definisi, ruang lingkup, serta contoh dari Sosiologi Komunikasi. Pembahasan tentang Sosiologi Komunikasi masih panjang lho. So, pantengin terus episode selanjutnya ya Sosius. Sosius. Sosius.